mau ngambil gedang di ibu sot-sot cak cak bisa terlalu cak cak ala jadi aku tambahin cabai aku tunggu sampai cabainya betul-betul matang Assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada si hati amin jumpa lagi ya sama aku tadi habis makan bubur minum teh sekarang aku mau masak papaya ini ditumis mau aku tambah teri ikan asin teri ikan asin teri jadi aku mau kupas dulu gedangnya oke tuh ngambil di tempatnya ibu kalau di kampung pengen gedang tinggal ngambil ada satu ini masih di ini udah agak kuning-kuning loh tuh ya tuh ini tuh apa itu gedang purnia apa sih itu yang betul ya banget loh nah ini gedangnya udah aku kupas dan udah aku bersihin bijinya itu udah aku buang sekarang kita iris-iris tipis harusnya itu diparut ini aku gak punya parut dani jadi kita iniin aja aku tuh kalau orang Sunda itu jarang ya tahu kalau di sayur-sayur paling direbus sama di petis terus diiris seperti ini nanti ini tuh diremes pakai garam supaya dia tuh lemes gak keras kayak gini nah ini gedangnya ya udah aku iris-iris semua jadi ini kepenuhan aku pindahin ke sini jadi kita ngegalainya itu enak makanan gratis terus kita kasih garam kalau ada itu garam yang gede-gede itu ya disini yang gak ada adanya garam ini lalu kita remes nanti dia ini keluar air jadi apa itu gedangnya ini gak jekl dia keras gini dia dilemes jadi kita gali aja tuh dia udah mulai apa itu keluar air setelah itu kita siapkan dulu bumbunya kita cuci bersih ini gedangnya udah aku cuci ini bumbunya simpel pakai bawang merah bawang putih dan 4 buah cabai merah cabai rawinya aku iris aja soalnya ibu gak boleh makan pedas jadi asinnya udah aku cuci juga sekarang aku goreng dulu asinnya kita masukkan ikan asin terinya ternyata ini tuh ikan terinya itu hancur jadi ini gak bisa aku satuin sama gedangnya itu tuh harusnya ikan asinnya itu teri tapi bukannya seperti ini ya ini tuh jadi hancur terjelekkan ke warna gede apa itu pepayanya jadi ini gak bisa aku satuin ini bumbunya udah aku blender kita masukkan kita tambahkan penyedap rasa garamnya jangan dulu soalnya tadi itu apa itu gedangnya agak asin tambahin merica bubuk sedikit kita tambahkan gula sedikit soalnya daya gedangnya itu dia udah agak manis-manis nanti kita gampang kita tambah lagi tuh ya ikan asinnya itu ancur kayak gini jadi gak bisa disatuin sama pepaya nah ini bumbunya udah mateng kita masukkan pepayanya tadi Bismillahirrahmanirrahim ini tuh gak usah dikasih air dia udah ada air dan pepaya bisa dilihat di bawahnya udah keluar nah ini udah mau mateng ya jadi aku pisah dulu punya ibu baru aku kasih cabai punya ibu aku tuh kalau makan pedas sedikit langsung ee-nya itu darah ini punya ibu dan ini buat kita jadi aku tambahin cabai kita aduk kita tunggu sampai cabai-nya betul-betul makan jadi dia pedas soalnya sayu gedang itu paling enak kalau dia pedas banget mantep kalau ada itu tambahin petai sekarang waktunya makan ini tuh tumis gedangnya tadi aku ambil segini aja yang lain aku kasih ke ibu semua ini ikan asinnya hancur dan pakai lalap eh lalapnya udah pada gini ya pada belum lama loh aku beli nasinya masih ngepul ayo sekarang kita makan ayo yang belum makan kita makan tuh tumis gedangnya tadi wow maksud seperti asin ada lalapannya ada layangan nggak ada sambalnya ini aja enak Bismillahirrahmanirrahim lalapnya ini loh enak harusnya ada sambal ulek kan ku itu lagi gak ada gak tau kemana jadi aku tuh kalau mau nyambat pinjam ke ibu lagi males aku lagi pesen juga di online oh hmm wow asinnya aku satuin sama pepayanya ternyata kayak gini tuh aku tak mau nyambat um hmm kalau orang kota mah mungkin ya nggak tahu kalau diginiin pepaya cum caunya yang matang aja ada di daerah sini juga di Sunda itu belum pada tahu kalau pepaya di Ose gini kalau di Lampung ya aku udah tiga kali ini masak adik aku suka banget sama ibu hmmm wow hmmm hmm wow mantap hmm 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 seneng aku kaya sangkain hujan nyata burung pada jalan jangan lupa like komentar juga di subscribe Terima kasih banyak